Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar bunga apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bunga kembang sepatu. Coba sebutkan bagian-bagian dari bunga tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, ini bu guru perlihatkan gambar bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah mahkota. Berikutnya, kepala sari. Di kepala sari terdapat benang sari atau kita kenal juga dengan serbuk sari. Ini sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Berikutnya adalah kepala putih yang kita kenal dengan alat kelamin betina pada bunga. Berikutnya adalah tangkai putih, ada kelopak, ada bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Gambar bunga ini adalah bunga lengkap, di mana bunga ini memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Seperti yang sudah bu guru jelaskan tadi, alat kelamin jantan adalah serbuk sari atau benang sari, dan alat kelamin betina berupa kepala putih. Perkembang biakan generatif atau kawin pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan berarti jatuhnya serbuk sari atau benang sari di atas kepala putih. Nah, berikut bu guru akan perlihatkan video tahapan penyerbukan. Bunga merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan tempat pembuahan. Bunga terdiri dari dua alat kelamin, alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putih. Anter Anter membawakan kepala sari, tempat membentukan dari serbuk sari. Ovari merupakan bakal buah tempat pembentukan dari sel telur. Di dalam ovari mengandung spur dan ovul sebagai bakal biji. Di dalam anter mengandung spur atau serbuk sari. Serbuk sari akan berkembang membentuk Polen krim Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di atas kepala putih. Setelah proses penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan yang terjadi pada bakal biji atau ovul. Pada proses pembuahan, bagian dari serbuk sari akan bertemu dengan sel telur. Setelah terjadi proses pembuahan, terbentuklah embryo. Embryo akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu proses pertumbuhan dan pertumbangan membentuk kecambang. Berikutnya, Bu Guru akan jelaskan tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari-nya. Mari kita simak. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri berarti serbuk sari jatuh di kepala putih dari bunga itu sendiri. Artinya, dalam satu bunga. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Yaitu, serbuk sari yang jatuh di kepala putih pada bunga yang berbeda, tetapi tetap dalam satu tanaman atau satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di putih bunga yang berbeda, tetapi tetap satu jenis. Bunga yang berbeda pohon, tetapi tetap satu jenis. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Adalah, jatuhnya serbuk sari, ke kepala putih bunga yang berbeda jenis, kemudian berbeda tanaman, tetapi tetap satu varietas. Contohnya, tumbuhan cabai dan tumbuhan tomat. Berikutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin, atau dikenal dengan anemogami. Prosesnya kalian bisa perhatikan pada gambar. Serbuk sari itu akan terbawa oleh angin ke kepala putih dari tumbuhan yang berbeda, atau pada tumbuhan yang sama. Yang kedua, penyerbukan berdasarkan perantaranya dibantu oleh hewan, yang kita kenal dengan sebutan Soe diogami. Bisa dibantu oleh lebah, bisa dibantu oleh burung. Ini adalah burung penghisap nektar. Dan yang terakhir adalah bisa juga dibantu oleh kupu-kupu. Selain itu, penyerbukan juga bisa dibantu oleh air, baik pada saat hujan, ataupun pada saat embun di pagi hari. Nah, serbuk sari akan terbawa oleh air ke kepala putih. Dan yang terakhir, penyerbukan berdasarkan perantaranya adalah dibantu oleh manusia, karena tumbuhan tersebut tidak bisa melakukannya sendiri, jadi dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan panuri. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!